Memang gila, memang gila ya guys ya Wow Dikatakan hanya dibuat 33 unit worldwide Salah satunya ada di negeri Johor Oh bangga, saya anak Johor ya Wow, koleksi keretanya Sultan Johor ini ya guys Salah satu yang juga istilahnya rare banget Dan hanya beberapa unit saja di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah yang malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dikasih oleh teman-teman sekalian guys ya Yaitu 5 koleksi kereta Sultan Johor paling gempa guys Okay, ini daripada channel Nes Abdullah guys ya Tak apa-apa lama-lama, jom kita tengok videonya Saya penasaran sekali ya guys ya Bagaimana nih kereta-kereta Sultan Johor guys ya Jom kita simak videonya, let's go Pasal 5 kereta paling istimewa Kereta paling unik koleksi Sultan Johor eh Kita baru dapat agung baru kan Agung yang ke-17 Rasanya semua rakyat Malaysia ni tahu Duli yang mahamulia Sri Paduka Baginda Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Sultan Johor ni memang seorang Peminat kereta Actually banyak kereta-kereta dia yang unik-unik eh Dia punya koleksi kereta Kenderaan dia memang sangat-sangat banyak Tapi yang ini saya pilih 5 paling unik lah kan Tapi korang kena tunggu yang nombor 1 nanti Yang nombor 1 paling-paling unik Siap go ahead pakai kaki lagi Tapi macam biasa Oh apakah yang di kartun itu Bagi korang yang baru, please subscribe dulu Subscribe dulu channel Lee So, 5 kereta agung Malaysia Sultan Ibrahim paling-paling istimewa Paling-paling unik Let's go Alright Nombor 5 Morgan 3 Wheeler Morgan 3 Wheeler ni Actually satu kereta yang Kalau kita tengok macam kereta zaman-zaman dulu Kereta ni ada 3 tayar je Ada 3 roda Sebab tu nama dia Morgan 3 Wheeler Kereta ni actually bukanlah kereta lama Kereta ni actually dibuat balik Kereta yang baru Morgan 3 Wheeler ni Diperkenalkan pada tahun 2012 Dan production dia continue sampai 2021 Morgan ni satu kereta Satu brand Car maker yang berasal Daripada British Dan yang bestnya Bagi dia Sultan Johor Pernah bawa Masa dia kembara Mahkota Johor Edisi ke-20 Tahun 2017 dulu Kereta ni tak ada pintu Korang kena nak masuk Kena panjat Lepas tu tak ada bumbung Dia bukan convertible Memang hujan ke Memang macam tu lah Dan yang satu lagi Cermin depan pun tak ada Windshield depan dia just bagi Macam plastik dua tu Actually kereta ni boleh naik dua orang Tak silap saya Dan kereta ni didatangkan dengan Enjin 2.0 liter SNS V-twin Yang mana horsepower dia lebih kurang Tak besar sangat 82 horsepower Dan lebih kurang 140 Nm soft torque Dan actually kereta ni kalau nak katakan performance Tak adalah performance sangat Biasa-biasa Tapi disebabkan kereta ni agak ringan Dan kereta ni korang bawa macam gokat So dengan power yang sedikit tu pun Korang dah dapat thrill dah kan Kalau bawa atas jalan raya Ini dah macam naik motor pun ada Biasanya kalau bawa kereta macam ni Disuggestkan digalakkan pakai helmet lah kan Sebab dia memang tak ada bumbung Dan tak boleh tutup bumbung Ibarat macam bawa motor Tambah satu roda lagi Dia just tambah satu roda lagi Morgan 3-wheeler ni dikatakan Hanya dibuat 33 unit worldwide Salah satunya Ada di negeri Johor Oh bangga saya anak Johor eh 7 keturunan dekat Johor Orang bugis lagi Ayah saya orang bugis Dan harga dia Dan harga dia adalah Dianggarkan sekitar 245 ribu Nombor 4 Chevrolet Corvette C8 Z06 Tak unik sangat Kalau nak bandingkan dengan Nombor 5 tadi Tapi Yang ini salah satu Favourite saya Ini adalah muscle car Chevrolet adalah Pengeluar kereta Daripada Amerika Dan Chevrolet Corvette Ni boleh dikatakan macam American Ferrari lah kan Tapi dia more pada muscle car Yang bestnya dengan kereta ni Adalah daripada segi Dia punya bunyi dia Wow Dan kalaulah saya ada peluang Dapat review kereta Corvette ni Corvette lama pun ok Memang Oh Idaman Idaman nak review kereta ni Chevrolet Corvette Chevrolet Corvette C806 Untuk generasi yang terbaru ni Telah diperkenalkan pada tahun 2020 Dan memiliki engine dia Engine yang paling special adalah 6.2 liter V8 NA Tak ada tebur 6.2 liter Tak ada tebur V8 Korang bayangkan Bayangkan macam mana Bunyi dia Power dikatakan Lebih kurang Betul ke tak pasti ni 502 PS Dan 369 Nm of torque Betul ke 0 to 100 Lebih kurang 7.1 saat Dan harga kereta ni Sekitar RM800,000 RM800,000 Tak termasuk Teks Nombor Mahal Tiga Genesis G90 Limousine Ini adalah Satu kereta Korea Pada yang tak pernah Dengan nama Genesis ni Genesis ni adalah Sebuah car Maker Daripada Hyundai juga Dia macam Lebih kurang Lexus kepada Toyota lah kan So boleh dikatakan Genesis ni adalah Brand kereta mewah Jenama Korea Subbrand kepada Hyundai Macam mana Acura kepada Honda Macam mana Lexus kepada Toyota Yang mana kereta ni Kalau korang tengok Dalaman dia Memang sangat-sangat Mewah lah kan Nak siap Datangkan dengan Ladle seat Semi Aniline Lepas tu kerusi dia Boleh laras Sampai 18 arah Korang nak Ergonom Bila lah Boleh naik Dan engine Kereta Macam mana Boleh tengok je Kan Kereta ni Dikatakan Didatangkan dengan Engine 5.0 liter V8 Yang mana Dia boleh produce Sekitar 452 horsepower Dan 520 Nm Soft torque Dan Cuba satu je Yang saya tak pasti Adakah Versi yang Agong kita Pakai ni Special Made Ataupun Custom Made Mungkin Adakah Kereta ni Didatangkan Sekali dengan Bulletproof Missile Proof Macam Vladimir Putin Pakai tu kan Dan Harga Harga kereta ni Dianggarkan Sekitar 548 Nombor 2 Bugatti Veyron Yang ini Betul-betul Buatkan Saya rasa Bangga lah Bangga Anak Malaysia Sebab Bugatti Veyron ni Dalam dunia ni Hanya ada Lebih kurang Dalam 450 unit Saja Pernah dibuat Daripada Macam-macam Bersi Bugatti Veyron Dan Salah satu Daripada 450 biji Bugatti Veyron Kat dalam dunia ni Ada Dekat negeri Joko Malaysia Dan actually Bugatti Veyron ni Mula-mula diperkenalkan Pada tahun 2005 Sampai 10 tahun Dia punya production dia Sampai 2015 450 unit Saja pernah Dibuat Dan Bugatti Veyron ni Pernah Catat Kereta Paling Pantas kat dunia Dengan Top speed Dia Lebih kurang 407 407 Kilometer Sejam Dan specialnya Bugatti Veyron Yang Berarti Kalau kita Ke Surabaya Gitu guys Ini percontohan Saya aja Berarti Kalau Surabaya Itu satu jam Aja Itu Kalau dengan Kecepatan Seperti itu Tanpa halangan Oh my god Gila Kecepatannya Biasanya Kalau Normal itu Kita ya Sekitar 3 jam 4 jaman Tapi Dengan kecepatan Itu Bisa Diraih Dari Satu Jaman Kisah Cikta pada Tahun 2005 ni Enjin Dia Adalah Berkapasiti 8000 cc W16 Quad Turbo 4 biji Turbo Yang Dimuatkan Kedalam 8000 cc Enjin Dengan Dipacakan Oleh 16 Batang Sinder Berbentuk W Gila Tahun 2005 Dia orang Dah Cita Satu Enjin Yang Sangat Powerful Macam Ini Yang mana Dia boleh Produce Lebih kurang 1,001 Kuasa Kuda Dan 1250 Nm Soft Tak Silap Saya Ini adalah Kereta Hypercar Yang Pertama Dalam Dunia Yang Lebih Daripada 1000 Hp Betulkan Saya Kalau Saya Salah Dan Apa Yang Menariknya Pada Kereta Yang Agong Kita Pakai Adalah Warna Dia Warna Dia Adalah Warna Biru Neon Belang Putih Itu Adalah Melambangkan Warna Negeri Johor Dan Harga Dia Dikatakan Cecah 2,000 Ringgit Belum Masuk Tax Maha Banget 2,000 Kereta Unique Agong Kita Sekarang Nombor Satu Mac Super Liner Sleeper Yang Ini Adalah Sebuah Truck Bukan Kereta Korang Tengok Dah Macam Transformer Optimus Prime Punya Truck So Mac Ini Adalah Salah Satu Brand Truck Paling Paling Mahal Di Dunia Yang Ini Best Macam Macam Nak Cerita Apa Yang Ada Dekat Dalam Truck Ini Actually Truck Jenama Mac Ini Asalnya Adalah Dibuat Oleh Amerika North Amerika Tapi Sekarang Dia Buat Dekat Brisbane Australia So Maka Dia Adalah Australian Dan Apa Yang Best Tentang Versi Sultan Johor Ataupun Agong Kita Sekarang Pakai Ini Adalah Kereta Ini Di Custom Made Berapa Lama Diorang Custom Made Australia Custom Made Untuk Sultan Johor Waktu Selama Satu Tahun Diorang Ambil Masa Lebih Kurah 11 Bulan Untuk Custom Truck Untuk Pergunaan Sultan Johor Yang Mana Dalam Truck Ini Dia Ada 6 Biji Camera CCTV Lepas Tu Dekat Dalam Dia Ada 2 Flat Screen TV Siap Ada Dapur Yang Lengkap Untuk Masak Kalau Korang Nak Tahu Agong Kita Salah Satu Hobi Dia Suka Memasak Lepas Tu Kat Dalam Tu Pun Ada Katil Dua Tingkat Dan Ruang Untuk Barbecue Dan Antara Yang Lebih Unit Dekat Dalam Truck ni Adalah Kurusi Dia Disulam Dengan Jahitan Benang Emas Dan Satu Lagi Dia Ada Logo Dekat Depan Tu Biasanya Dia Ada Logo MAC Solid Metal Tapi Yang Ini Ditukarkan Kepada Solid Gold Tiger Tiger Solid Gold Solid Gold Ini Kalau parking Tebik Jalan Memang Kedera Potong Logo Dekat Depan Tapi Siapa Berani Dan Design Dia Korang Tengok Warna Merah Biru Putih Ni Color Johor Dan Harga Berapakah Harga Untuk Trak Max Super Slipper Versi Sultan Johor Ataupun Agro Kita Sekarang Dianggarkan Harga Dia Lebih Kurang 1.4 Juta Betul Betul Takkanlah 1.4 Juta Come on Trak Ni Mahal Kut Custom Setahun Kut Satu Tahun Siapa Nak Buat Job 1.4 Juta RM Custom Setahun Berapa Orang Kerja Saya Rasa Tak Tahu Dapat Daripada Mana Sebab 5 ke 10 Macam Itu Tak Ada Yang Betul Rasmi 1.4 Juta Ni Rasa Tak Logik Kot Sebab Kat Depan Tadi Dah Ada Rimau Emas Itu Kan Itu Itu Dah Berapa Itu Dah Makan 100 Ribu Solid Goal Dan Bonus Bonus Ni Sebenarnya Yang Lagi Unik Lagi Unik Daripada Bugatti Baron Lagi Unik Daripada Truck Max Transformer Superliner Tadi Iaitu Flintstone Kereta Flintstone Korang Tengok So Kenapa Tiba-tiba Ada Kereta Flintstone Kat Sini Kan So Rupa-rupanya Baginda Adalah Seorang Peminat Katun Flintstone Cuba Tanya Budak-budak Gen Z Tahu Katun Flintstone Itu Apa Dua Tak Tahu Teringat Ayah Saya Ayah Saya Waktu Saya Kecil Kecil Dia Selalu Cerita Katun Favorite Ayah Saya Adalah Popeye Popeye Betul Saya Juga So Agong Kita Suka Katun Flintstone Memang Katun Tak silap Saya Tahun Era Awal 70-an 80-an Zaman Saya 90-an Kecil-kecil Zaman Saya Sekolah Katun Masih ada Lagi Saya ingat Katun Dia gohet Kereta Pakai Kaki Tapi Untuk Bersih Yang Agong Kita Ada Enjin Dia Tak Adalah Sampai Gohet Pakai Kaki Betul-betul Tapi Unik Kereta Ini Dan Dikatakan Kereta Flintstone Dihadiahkan Oleh Adik Ipah Dia Iaitu Agong Yang Sebelum Ni Sultan Abdullah Kalau Korang Tengok Kereta Flintstone Memang Betul-betul Sebiji Macam Dalam Animasi Flintstone Siap Ada Steering Dia pun Kayu Membong Macam Gitu Lepas tu Dia punya Shaf Gandar Yang Kiri Kanan Sebiji Dengan Dia punya Tayar Dia nampak Macam Batu Tapi Itu Separuh Hemisphere Bawah Mestilah Pakai Tayar Betul So Itu Dia 5 Plus 1 Kereta Agong Kita Yang Sekarang Agong Yang 17 Yang Memang Sangat-sangat Boleh Dikatakan Peminat Otomotif Peminat Kereta So Comment Dekat Bawah Topik Kereta Unik Apa Lagi Koleksi Kereta Siapa Lagi Yang Korang Nak Review Dan Thank you So Much Pada Korang Yang Mungkin Baru Hadir Dan Pada Yang Baru Hadir Saya Hargai Sangat-sangat Kalau Dapat Considerkan Untuk Bantu Channel Lebih Berkembang Lagi Dengan Dua Klik Klik Button Like Dan Klik Button Subscribe Dekat Bawah Video So Kata Dari saya Nas Abdullah Dari Nas Enco Ampun Tuan Ku Salam Strategi Fight And Conquer Alright Guys Dan selesai Videonya Dan itulah Tadi 51 Koleksi Kereta Sultan Johor Memang Gila Memang Gila Ya Guess Wow Koleksi Keretanya Sultan Johor Ini Salah Satu Yang Istilahnya Rare Banget Dan Hanya Beberapa Unit Saja Di Dunia Dan Berbangga Buat Masyarakat Dan Rakyat Johor Karena Di Johor Ada Kereta Yang Mewah Yang Istilahnya Hanya Beberapa Unit Saja Di Dunia Terbaik Oke Dan itu Dulu Videonya Terima Kasih Bawa teman-teman Sudah Nonton Sampai Selesai Jangan Lupa Like Share Subscribe Dan Juga Comment Di Bawah Gimana Pendapat Kalian Tentang Lima Kereta Sultan Johor Ataupun Yang di Pertuan Agung Sekarang Oke Itu Dulu Videonya Terima 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 Selanjutnya Bila Selamat Lupa Dima Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Radha Sub indo by broth3rmax